Intro Wow banyak sih Berwisata edukasi bisa kita dapatkan dimana saja Termasuk di salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan paling luas di Indonesia Tepatnya ada di Kutai Kartanegara dan sekarang saya sedang berada di Borneo Orangutan Survival Foundation Saya akan melihat seperti apa bayi-bayi orangutan ini diselamatkan dan nantinya akan dilepaskan ke alam bebas Wisata edukasi kali ini saya akan mengajak Anda ke kawasan konservasi Samboja Lestari Yang terletak di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Di sini orangutan yang kehilangan habitatnya karena penebangan hutan atau kehilangan induk karena perburuan ilegal Dirawat dan diberi perlindungan Untuk menuju lokasi konservasi kita akan diantar menggunakan kendaraan khusus Pengunjung umum tidak diperbolehkan untuk berinteraksi langsung dengan primata langka ini Karena kesamaan DNA orangutan dengan manusia mencapai 97% Dikawatirkan pengunjung akan menularkan atau tertular penyakit dari orangutan Nah jika ingin berkontribusi untuk merawat orangutan Kita bisa datang saat jam makan mereka yaitu pukul 9 pagi atau pukul 3 sore Ini ruangan penyimpanan bahan makanan ya Mbak ya? Iya juga budang enrichment namanya Budang enrichment? Budang enrichment yang tadi kita lihat ada makanan tambahannya di bambu sama batang kayu itu kan Itu makanan tambahannya Terus ini makanan pokok malah wajib deh Ini makanan pokok orangutan itu makannya buah-buahan gitu ya? Buah-buahan Ada 13 pulau yang dibuat sebagai tempat orangutan yang tidak bisa dilepas meliarkan ke hutan Akibat penanganan yang tidak tepat di tempat sebelum mereka masuk konservasi Sekitar 30 orangutan yang mendiami pulau-pulau ini tidak mampu mencari makan sendiri Mereka diberi makan oleh teknisi khusus Di pulau ini ada dua orangutan yang tinggal di sini ya mas ya Dan kalau jam makan siang mereka udah tahu nih Kalau teknisinya udah datang mereka udah tahu langsung berkumpul gitu mereka di sini Karena ada dua Satu ember ini untuk makanan mereka berdua Satu ekor bisa dikasih makan 5 kilo Tuh, oke cara ngasih makannya dilempar dan mereka nanti akan mungutin langsung mereka tahu Tuh, saya mau coba ngasih makan buat Ani dan juga Rembo Khusus bagi pelajar, Sambo Jelestari tidak menarik biaya apapun Untuk melihat lebih dekat orangutan di habitatnya ini Itu adalah orangutan jantan kalau jam segini siang-siang itu tengah hari biasanya dia lagi istirahat Tapi tidak mengurangi semangat atau antusias dari masyarakat atau wisatawan untuk melihat kegiatan atau aktivitas dari orangutan Nah kamu tahu nggak kenapa orangutan itu melestarikan lingkungan? Kenapa? Coba Jadi orangutan itu makan buah-buahan Baru buah-buahannya itu dia bijunya ditinggalin Baru nanti dia mengeluarkan fesis, baru fesisnya tumbuh di tanah jadi subur Di kawasan hutan sekunder seluas 1.800 hektare ini terdapat berbagai jenis perawatan dan edukasi bagi orangutan Seperti mengajarkan membangun sarang di atas pohon dan tempat perawatan bagi orangutan Di sini ada sekitar 142 orangutan yang dirawat oleh tenaga ahli primata, ekologi dan berbagai bidang keahlian lain Tidak hanya merawat orangutan, pusat rehabilitasi ini juga merawat 52 ekor beruang madu Setelah melah berkeliling, Anda bisa beristirahat sambil mengisi tenaga kembali di restoran Yang menawarkan sajian makanan dengan suasana alami Nah sambil nungguin jam makan siang dari orangutan dan juga beruang madu yang ada di sini Kita juga menikmati makan siang yang ada di Samboja Lodge Dan enaknya di sini selain makanannya lengkap ya Kita disuguhi dengan pemandangan alam yang bagus banget, tejuk dan kayaknya suasana adem kayak gini bisa menambah selera makan ya Kita juga bisa berdonasi untuk orangutan yang dirawat di sini dengan cara membeli suvenir atau kartu pos Yang bisa kita gunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pentingnya penyelamatan orangutan Peran orangutan dalam proses penghijauan hutan akan terwujud jika orangutan yang telah terlatih ini dilepas biarkan kembali ke habitat mereka Setiap tahunnya Samboja Lestari melepas biarkan orangutan yang telah lulus dari sekolah hutan dan dianggap telah mampu bertahan hidup sendiri Orangutan yang telah lulus biasanya direlokasi ke hutan KJ Sewen yang dalam bahasa dayak berarti hutan untuk orangutan Sebagai umbrella spesies dari berbagai macam jenis binatang yang ada di hutan Seharusnya orangutan tidak makan dengan cara feeding seperti ini Tapi mereka harusnya bisa mencari makan di alam bebas Tapi dengan banyaknya habitat mereka yang rusak Jadi secara otomatis tempat konservasi seperti ini sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan dari eksistensi orangutan yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Terima kasih telah menonton!